Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini kita akan tebar larpa gurami Untuk kita tampung sementara di jaring seperti ini Dalam jangka waktu Satu minggu ya Setelah kita tebar larpa ini ke dalam jaringnya Nanti kemudian kita lepas ke kolam Baik langsung aja ya teman-teman Dia tebar larpa gurami umur 8 hari Di bag seperti ini Dan kemudian kita akan tebar sementara di jaring Atau hapa halus seperti ini Supaya bisa beradaptasi dengan kolam Dan nantinya yang tepat kita akan tebar larpa ini Ya seperti ini Ini proses melepas larpa gurami di bag yang umurnya 8 hari ya Dari kita ambil telurnya di kolam ini Seperti ini ya teman-teman Larpa gurami umur 8 hari yang kemudian kita taruh di jaring lalu seperti ini Dan nantinya satu minggu kemudian kita akan tebar ke kolam tanah Ini supaya larpa ini bisa teradaptasi dengan air kolam tempat mende-deraknya nanti ya Semoga ini bisa berhasil Untuk yang kuning kuning ini teman-teman Ini sudah tidak bisa menetas ya Seperti ini Lampannya mati ya Nah yang hidup seperti ini ya Ini kemarin di bag kita kasih bantuan air otor Ya seperti ini ya Di sini juga kita bisa kasih bantuan ya Blowernya supaya Oksigen yang didapatkan lebih bagus Dan itu akan menyebabkan larpa ini sehat ya Baik seperti ini caranya ya teman-teman Cukup simple ya Sederhana Setelah kita taruh di jaring halus Nanti kemudian seminggu kemudian kita akan tebar ke kolam Pendederanya Baik sekian dulu informasi tentang cara mendebar bibit Atau larpa maksud saya Larpa gurami ke jaring dan nanti akan ditebar Atau didepas di kolam Pendedera Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.